Halo Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau merakit dalam obang kancing Shimaru ini baru ya cuman ini videonya enggak lengkap cuma toret-toret kecil aja ya hal-hal yang perlu dikasih pelumas adalah tarikan dari panbel atau penyetop mesin lubangnya Shimaru jadi sebelum dipakai kalian pakai kyodoyusi ini ya harganya 55 ini bagus banget licin banget pelumasnya jadi bagian-bagian sini nih yang perlu dikasih paslim atau grace kasih paslim stang-stang seperti ini karena kadang-kadang dari pabriknya itu masih span banget ya masih apa namanya itu ya masih kaku jadi butuh pelumas di bagian sini-sini ya ini nggak apa-apa kalau nggak dikasih pun juga nggak apa-apa cuman alangkah baiknya dikasih seperti ini buat jaga-jaga buat perawatan juga ya ini masih baru mumpu masih baru kita kasih pelumas di bagian sininya nih biasanya kadang-kadang macet ya apalagi kalau udah kemasukan debu itu susahnya kegunaan dari paslim ini juga ketika kita untuk geber-geberan juga enteng ya dipakai juga enteng ketika kemasukan debu pun aman-aman aja oke nah bagian sininya juga dikasih ya ini ada laher atau bearing emang ini paslimnya khusus buat bearing ya buat bearing khusus banget nah di bagian sininya nih yang berhubungan dengan skrup yang hidup skrup yang walaupun udah dikencengin itu gerak-gerak terus ya dikasih seperti ini paslim nah bagian sini juga dikasih ya ini lahar atau bearing juga bagian sininya juga ya dikasih tuh oke bagian bagian sini bagian sini dan lain-lain ya sekarang kita pemasangan apa namanya pipa ya pipa minyak nih perlu kalau meja lokal nggak ada lubangnya dikasih kita bura aja ya Nah ini dikasih minyak seperti ini bal laharnya itu nah itu dibor ya dibor seperti itu karena ini meja lokal jadi perlu banget dibor ke sudah dikasih paslim dikasih minyak gede-gede nggak nah ini dikeprek-keprek kayak gini saya sekarang kita pemasangan baknya mohon maaf ini videonya nggak komplit dari awal karena juga diburu-buru sama pelanggan ya yang mau beli mesin ini untuk pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar ya Nah ini adalah pipa untuk wadah saluran minyak jadi ketika perjanjian minyak tuh kita gampang ya biasanya nggak ada lubang kayak gini terus dibor di kardusnya pun sudah ada kalau kalian beli mesin lubang anjing baru itu pasti ada pipa minyaknya ya untuk jalur di meja itu harus dipasang seperti ini ya Nah seperti itu apa pak mereka Pak eh mereka Pak cek cek apiknya Oke sekarang kita pengeboran pengeboran pemasangan bak ini adalah bor ya kita bor semuanya ada empat ya karena bak itu terdapat cukup empat selamat menikmati nah kita lanjut pemasangan kakinya ya udah dibalik ini aku cepetin ya maaf ya kalau udah pertanyaan nah kita tes pake pemasangannya seperti ini ya nah ini ada tarikannya udah kasih tadi kita kasih pakein enteng banget enak banget ini harganya lumayan ya kalau di daerah negara terus kita 18 sudah naik ya karena udah untuk kongkos ini ini itu ini itu ya halo guys ini lagi raket lubang guys eh bosnya guys masih muda ya boleh utang lagi ini boleh utang lagi guys masih kengis-kengis si maru eh guys bosnya masih muda guys guys ya lebih happy guys nah ini juga kalian bisa menebak ya tadi saya ngomong apa ya kita berada di daerah negara saya domisili tegak cuma asli berbes bumi ayu ya bumi ayu Jawa Tengah nah ini adalah jadi enteng banget enak ya namanya juga masih-masih baru ya cuman mumpung masih bagus juga dikasih perawatan yang bagus jadi biar awet biar pas dipetulin sama mekanik itu juga gampang disini ya nah hal-hal ini juga perlu nih penting nih kalian nah sebelah sini nih skrupnya dicopot ya terus dikasih minyak terus bagian sini juga dikasih paslim ya nah disini dikasih minyak dikasih minyak disini nih jadi skrupnya dicopot dikasih minyak terus disini nih nah ini buat nelah buat basah ini yang jarum ya nah itu itu yang saya pegang tadi pakai tangan itu dikasih paslim juga ya gak keshoot tadi gak saya keshoot sama kamera ya nah itu ada paslimnya ya halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini saya berada di daerah tem doktor ini adalah mesin lubang kancing simaru ini adalah terbaru banget guys ya serinya 781 ini baru banget cuman ini belum saya setting ya untuk hasilnya seperti ini nih ini hasilnya seperti ini ya cuman masih putusan ini masih baru banget ya harganya harganya kalau di pasaran Tegal sekitar 18 juta ini baru banget masih kenyis-kenyis nah ini adalah tokonya yang waidin di sekajah ya mesin oke sekarang kita geber mesinnya seperti apa ya ini bosnya yang punya toko namanya mas jamin kalian bisa beli mesin disini ya cash maupun kredit yang penting kalian tuh benar pembayarannya insya Allah dilayani disini oke terima kasih videonya sudah menonton terima kasih bos muda sudah berpartisiasi dalam video ini berkomentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh